Yang ada ganti ratimun mekanik kapal tongkang PT Angkasa Raya di Jambi yang tenggelam beberapa hari lalu akhirnya ditemukan dengan kondisi tak bernyawa. Jenazah korban ditemukan sejauh 4 km dari lokasi kejadian pada Kamis 14 Januari 2022 sekirap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Patimun 40 tahun wago kasang dalam kejamatan Jambi Timur. Akhirnya berhasil ditemukan Timsal Gabungan Pol Ayrut dan Basarnas Cambi dengan kondisi tak bernyawa. Jenazah korban ditemukan sejauh 4 km dari lokasi kejadian atau tepatnya di Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan. Setelah pencarian hari kedua Kamis lalu dilakukan hingga sore hari, Timsal Gabungan memutuskan untuk melanjutkan pencarian pada malam hari. Pencarian tersebut membuatkan hasil di mana mayat korban ditemukan mengampung di tepi sungai Batahari. Kasih OPS Basarnas Cambi Kornelis mengatokan, setelah berhasil ditemukan mayat tersebut dievakuasi ke puskesmas terdekat, terlangsung diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Timsal Gabungan hari ini berhasil mengevakuasi Pak Matimun yang jatuh dari Tongkang pada tanggal 12 Januari 2022. hari ini dievakuasi oleh Tunggabungan pada pukul 19.30 dan langsung dibawa ke rumah buka. Sebelumnya Ratimun dikabakan tenggelam di sungai Batanghari pada Rabu lalu kerana terpleset dari atas kapal Tongkang saat dirinya sedang memperbaiki kapal tersebut. Dimas Ancaya, CepTV Ngabari. Terima kasih telah menonton!